Ribuan warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan pindah tempat memilih pada pemilu 17 April mendatang. Sebagian besar mereka mengajukan ke luar daerah bagi warga yang mengajukan tempat memilih atau tempat penghubungan suara. Bisa kehilangan hak suara untuk pemilihan legislatif jika lokasi yang dituju di luar daerah pemilihnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menerima 2.434 warga yang mengajukan pindah tempat pemungutan suara pada pemilu 17 April mendatang. Dari jumlah tersebut, 1.954 diantaranya ke luar daerah, sementara 480 dari luar daerah masuk ke KPU Bojonegoro. Komisioner KPU Bojonegoro, Supardi mengatakan, masyarakat cukup antusias melakukan pindah tempat memilih dibanding Pilkada Sarantak tahun 2018 kemarin yang jumlahnya hanya 552 pemilih. Warga yang mengajukan tempat pemilih tersebut nantinya akan masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Sebagian besar warga pindah tempat memilih karena urusan pekerjaan. Pengajuan pindah tempat memilih tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Syarat untuk mengajukan pindah tempat memilih cukup dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi petugas di kantor KPU. Namun warga yang mengajukan tempat pemilih tersebut bisa terancam kehilangan hak suara untuk pemilihan legislatif jika lokasi yang dituju di luar daerah pemilihan atau DAPIL, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, maupun DPD dan DPR RI. Sampai saat ini untuk pemilu 2019 ini warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan sudah masuk dalam DPT ya. Terus yang ngurus ke kantor KPU, yang ngurus ke BPS ini jumlahnya sudah mencapai angka 2.434 pemilih. Ada 480 pemilih itu masuk artinya.